Intro Inilah salah satu kegunaan kemiri bagi anak-anak Oke ini namanya permainannya Mengtaro Ini menggunakan kemiri sebagai alatnya untuk permainan ini Dan permainan ini simpel sekali, ini dibagi dua tim, tim A dan tim B Jadi kalau tim A yang tanam nanti tim B yang mulai melempar sampai nanti ada yang pecah baru itu pemenangnya Setelah ada yang menang nanti hasilnya diambil dan dibagi-bagi ke seluruh anggota tim No, dia sudah menang seperti itu Jadi ada yang pecah dari tim A langsung diambil semuanya Kita punya sisa segini Tinggal lima Meski kemiri target berkumpul di satu titik Namun bukan perkara mudah untuk mengenainya dengan tepat Benar-benar permainan yang menguji kecermatan dalam melempar Pecah Ini dia, pecah Ya kita menang Jadi semua ini milik timnya kita Permainan ini biasa dilakukan anak-anak disini setelah pulang sekolah atau sewaktu libur Bukan hanya bermain, tapi juga membantu orang tua Karena hasil kemiri yang didapat nantinya bakal masuk ke dapur ibu masing-masing Jadi memang permainan tradisional seperti ini bukan hanya seru-seruan saja Tapi ini juga olah fisik supaya adik-adik disini juga tetap beraktifitas dan asik gitu Sudah berabad-abad lamanya Masyarakat Indonesia memanfaatkan minyak yang terkandung dalam biji kemiri Sebuah nilai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan Jadi kemirinya ini dibakar seperti ini supaya nanti dia angus baru di aplikasikan ke daerah-daerah yang mau ditumbuhin rambutnya kayak alis Terus mana lagi rambut juga Kalau orang laki-laki biasa taruh di kambang kumis Proses pembakaran kemiri berguna untuk memancing keluar kandungan minyak yang ada di dalamnya Selain itu juga untuk membuang racun yang berasal dari asam hidrosianik yang ada dalam biji rempah satu ini Oke berarti ini sudah siap kita mau langsung angkat buat ditumbuh Oke nenek Biar nenek aja yang angkat Nenek panas Baiklah ayo nenek Halo Aisyah Sini Pemanfaatan kemiri untuk mempertebal alis dan rambut sudah dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Nusantara sejak dahulu kala Idealnya memang sudah harus dimulai sejak usia dini dan rutin dilakukan minimal seminggu dua kali Selin mau dipakein? Boleh boleh Inilah rahasia kecantikan Nusantara yang terkandung dalam rempah-rempah luar biasa sekali Sudah kan sudah? Sudah 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 cakep Sudah cantik Sudah Oke baik nenek Saya sedang berada di KRI Dewarucu Kembali dan kita akan melanjutkan pelayaran kita menuju ke salah satu daerah penghasil rempah terbesar di Indonesia Timur Ikut ujak saya, ujak petualan Pelayaran dengan jarak tempuh hampir 600 mil laut menuju Ternate akan kami tempuh dalam waktu lebih kurang tiga hari Sebuah petualangan panjang yang semakin membuat saya bangga menjadi bagian dari bangsa maritim yang besar Ikuti jejak saya, Jejak Petualang Sub indo by broth3rmax